Unidra Sersai Kriminal Polsek Teluk Butung Selatan meringkus seorang pria paruh bayar yang mencabuli tiga orang wanita. Modus pelaku yakni dengan berpura-pura menjadi seorang dukun pengobatan dan spiritual. Kapolsek Teluk Butung Selatan Kompol Haribu Dianto menjelaskan warta 61 tahun mencabuli tiga orang wanita yang basih di bawah umur. Perbuatan dilakukan pelaku sejak 2021 di kediaman para korban. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku memiliki kemampuan spiritual seperti mengobati orang sakit dan membuka aura sehingga membuat para korban percaya. Menurut Hari, sebelum memasuki bulan Ramadan, pelaku pernah meminta kepada korban untuk melakukan ritual seperti mandi taubat dengan tujuan dapat menyembuhkan korban. Pelaku juga meminta korban menyediakan kembang dan minyak wangi serta meminta korban untuk mandi di kamar mandi tanpa menggunakan pakaian. Ini dari Polsek Teluk Butung Selatan pada siang hari ini mengadakan ekspos atas penampakan kepada seorang laki-laki yang diduga sebagai pencabulan, di mana berbeda sebagai dia mempunyai keahlian yang tetapi dimanfaatkan yang tidak baik. Atas perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.